selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semua hari ini tanggal 4 April jam 8 sampai jam 10 atau 9.30 kita akan memulai kuliah minggu ke-11 ya jadi minggu ke-11 mata kuliah sistem informasi manajemen dengan topik nah topiknya sudah saya berikan ke anda harusnya kalau sudah saya berikan begitu anda sudah baca-baca tuh sekilas gitu ya mana mungkin dalam waktu 1,5 jam bisa mengerti semua kalau anda tidak memulai membacanya itu maksudnya saya kasih topik itu di awal ya tapi ya pada dasarnya kan mahasiswa orang sibuk ya lebih sibuk dari dosen ya jadi gak dibaca juga kali ya nah untuk mengejar ketinggalan maka hari ini kita membahas topik chapter 6 dari bukunya Essential of MIS-nya Loudon saya S gitu ya dengan judul Foundation of Business Intelligence Databases and Information Management kemudian hari Rabu pagi kelas B saya suruh nonton video ini begitu ya nah nanti kelas A hari Rabu siang kita masuk ke topik berikutnya harusnya gitu ya nah makanya anda harus baca dulu harusnya ya oke tapi saya suka males baca nih anehnya ya di mahasiswa Indonesia ya itu ada yang bocor suaranya tuh atau gemah ya gemah dari darah saya juga gitu coba di di probleki kalau mahasiswa di luar negeri itu kalau dia kuliah dia pasti suka membaca kalau di kita kuliah karena pengen gelar jadi bacanya nanti aja gitu kalau dipasa-pasa baru nah itu ya jadi standar kampus di Indonesia sulit sekali untuk menyamai standar di luar negeri salah satunya adalah kemauan bukan kemampuan ya anda mampu membaca tapi kemauan membacanya kurang apa sih business intelligence itu foundation ya karena ceritanya panjang ini bisa dalam bentuk satu mata kuliah tersendiri oke supaya ada interaktif saya gak ngomong sendiri anda ngantuk sendiri di ujung hana saya selalu buat pertanyaan-pertanyaan furanisita furanisita tiga kali saya panggil gak ada respon berarti saya anggap tidak hadir furanisita hadir bapak oke apa yang dimaksud dengan business intelligence business itu artinya perusahaan business itu ada dua pengertian ya artinya perusahaan kalau kata benda gitu ya kalau kata kerja artinya proses untuk mencari keuntungan nah itu business namanya intelligent itu artinya cerdas kemampuan berpikir cerdas oke silahkan furanisita kan saya suruh baca dulu tuh tadi malam tuh salah sendiri kalau gak mau baca apa itu business intelligence business intelligence konsep yang mengacu pada teknologi pak iyalah atau business yang digunakan untuk mengumpulkan data bisnis belum jelas kalau mengumpulkan data bisnis data bis juga data bisnis ya kurang jelas kalau begitu jawabannya jawaban orang yang gak baca itu ya jadi kenapa sih kok males banget baca tapi pengen dapat nilai tinggi nah itu kalau anda males baca ya gak usah dapat nilai tinggi nilai 60 aja ya business intelligence saya tutip dari google adalah strategi dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisa data dan memanage informasi perusahaan ini juga kurang lengkap tapi mungkin kalau saya lengkapi begini business intelligence adalah strategi dan teknologi yang digunakan perusahaan besar ya enterprise ternyata perusahaan besar untuk mengumpulkan menganalisa data dari berbagai sumber secara online nah itu yang penting kata kuncinya ya oke oke kata kuncinya adalah apa itu BI strategi dan teknologi TI yang digunakan untuk mengumpulkan mengumpulkan ya data dalam jumlah besar database ya database atau mungkin data yang bukan database nah itu namanya big data ya dari berbagai sumber secara online yang di analisis untuk keperluan strategi perusahaan apa itu kata kunci pentingnya disitu kan dia adalah teknologi informasi jadi ada hardware-nya ada software-nya ada infrastrukturnya segala macam tanpa itu gak ada itu gak bisa itu business intelligence dia mengumpulkan data dalam jumlah besar termasuk big data data-data yang diluar database dari berbagai sumber secara online jadi dia cari sendiri dia gabung-gabung sendiri nah itu bedanya dengan database kalau database biasa kumpulan data dalam jumlah besar yang disusun dengan cara atau sistematika tertentu harus kita kumpulkan dulu gitu sim zaman dulu itu datanya berbentuk database kita kumpulkan dulu kita inputkan dulu zaman dulu kan belum terlalu marak internet nah sekarang adanya internet dia nyari sendiri data itu jadi banyak sekali website-website di internet itu yang gratis misalnya data-data dari Biro Pusat Statistik dalam negeri luar negeri banyak yang gratis nah itu dia kumpulkan dia kumpulkan dia olah ada softwarenya software BI itu ada khusus sehingga akhirnya anda mendapatkan informasi yang tidak biasa yang unik yang bernilai nah itulah business intelligence jadi kepintaran dari teknologi informasi mengumpulkan data dari berbagai sumber secara online dan real time secara online itu artinya semua yang ada di internet dia bisa akses dan real time dia olah langsung itu yang tidak ada di database biasa tapi yang dikumpulkan itu database yang dicari dan dikumpulkan oleh BI itu adalah database makanya judulnya makanya judul kuliah hari ini adalah seperti yang anda lihat di sini database dan information jadi dengan adanya teknologi internet yang demikian cepat canggih itu memunculkan teknologi baru namanya business intelligence intelijen itu artinya kecerdasan jadi teknologi yang cerdas dalam mencari data memadu-madukan data memenyusun pola dari suatu persoalan sehingga dia bisa memberi solusinya gitu ya Gina mau nanya apa Gina kurasita jawabannya kurang memuaskan pertanyaan yang sederhana Gina Iswardani mau nanya apa belum ada kalau gitu saya nanya apa bedanya business intelligence dan database belum ada tapi ditanya gak ngerti nah itulah Indonesia Indonesia banget atau apa yang masuk dengan database Gina tadi udah saya sebutkan tadi udah saya sebutkan dari database kumpulan data kumpulan data belum tentu membentuk database padahal anda sudah dapat pelajaran namanya sistem manajemen database tingkat tiga nah ini kelemahan mahasiswa Indonesia kalau udah belajar ilmu baru ilmu lama langsung menguap karena tidak diperdalam hanya kulit-kulit ini aja jadi cepat lupa ikanur hikam apa itu database database itu merupakan kumpulan data dalam jumlah yang besar dengan disusun secara stamatika dan secara online dan real time gak selalu online tapi itu bisa offline misalnya anda buat aplikasi database dengan akses itu kan database juga tapi offline pokoknya kalau data itu banyak maka kita mengalami kesulitan untuk mencari kembali atau retrieving data tersebut saya kasih contoh misalnya database manual sebenarnya database itu sejak dulu udah kita kenal sejak belum hanggih teknologi informasi kamus misalnya buku telepon itu database database kenapa buku telepon itu database lili setiawati karena di dalam buku telepon itu memiliki beberapa data yang cukup besar juga pak ada beberapa data di dalam jadi kalau data jadi kalau data itu beberapa kumpulan data itu bukan database itu file namanya tapi kalau database itu kumpulan data jumlahnya ribuan jutaan record penduduk Indonesia 256 juta satu penduduk satu record nah itu database namanya nah kenapa buku telepon itu database karena berisi data langganan yang jumlahnya jutaan itu baru database namanya jumlahnya banyak sekali kalau big data lebih banyak lagi miliaran record internet itu banyak sekali data-data miliaran instagram aja itu berapa juta itu anggotanya itu database YouTube aja itu mengatakan mereka punya video 100 juta video itu database kalau mereka nggak menggunakan ilmu database kewalahan mereka mengolah datanya datanya bisa bentuknya apa aja bisa teks gambar foto kalau di instagram video kalau di youtube foto atau alamat-alamat orang atau komen-komen kalau di facebook itu database semua jumlahnya sangat banyak saking pentingnya database di dalam sistem informasi tidak mungkin tanpa database database itu adalah gudangnya data jadi sim itu salah satu elemennya adalah database maka ada ilmu tersendiri kalau di jurusan komputer itu database itu dipelajari 4 semester 4 semester kalau di akutansi dipelajari 1 semester namanya pengantar sistem management database tapi dipelajari juga salah satu chapter di sistem penglasi akutansi dipelajari juga di sim jadi berkali-kali dipelajari anda walaupun anda bukan ahli komputer yang saya heran anda itu tingkat 3 sudah mendapatkan mata kuliah sistem management database nah salahnya mungkin kuliah sistem management database terlalu banyak praktek menggunakan software access lupa konsep database dasar itu harus dikuasai di mata kuliah itu mungkin disitu karena anda tidak bisa jawab dengan baik Lily Setiawati apa itu database kumpulan data dalam jumlah besar yang disusun dengan cara sistematika tertentu kenapa buku telepon disebut database walaupun manual karena di dalamnya memiliki beberapa memiliki kumpulan memiliki kumpulan data karena buku telepon terdiri dari ribuan puluhan ribu ratusan ribu mungkin jutaan data langganan telepon jadi banyak datanya maka itu simpan database data yang banyak belum tentu database dia harus disusun dengan cara-cara tertentu untuk memudahkan kembali menemukannya kembali coba buku telepon bagaimana cara kita menemukan kembali data yang banyak itu Lisa Marisa ya hadir Pak gimana caranya itu namanya sistematika tertentu tadi definisi tadi gimana caranya kalau mau nyari Lisa Marisa tinggal di Bandung nomor teleponnya berapa gimana cara nyarinya di buku telepon biasanya kayak suka ada ini gak sih Pak primary key jadi kayak kata kunci jadi misalkan nomor yang bisa kita cari gitu Pak ya gimana carinya kalau yang manual ini manual dulu ceritanya bukan yang komputer manual biasanya di ngeliat dari abjad nama kita Pak kan biasanya disusun ya alfabetik cari di huruf L kemudian cari di kata Lisa cari di kata Lisa Marisa nanti ketemu terus lihat sebelah kanannya alamat rumahnya jadi disitu ada alamat rumahnya apakah itu yang dimaksud biasanya dibagi juga atas kecamatan gitu ya kalau iya ke kanannya lagi langsung nomor telepon itulah sebabnya penipuan-penipuan melalui telepon rumah itu paling gampang dilakukan mereka tinggal nyari di buku telepon dia tahu halo apakah ini rumahnya Lisa Pak Lisa oh iya 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 kebetulan adik anda kecelakaan di rumah sakit X ha dia tahu nama kita dia tahu telepon kita kita sudah merasa waduh ini pasti orang dekat jadi tolong kirimin uang 2 juta karena mau ngobatin langsung di rumah sakit oh iya iya udah kemana saya kirim dengan panik kirimlah ke nomor ini padahal penipu kok dia tahu nomor telepon kita itu di buku telepon itu kelemahannya tapi itu database buku nomornya banyak sekali jutaan seluruh penduduk di Bandung 2,5 juta mungkin separuhnya atau sepertiganya punya telepon rumah pada zaman itu ya tahun-tahun 2000-an tercatat disitu saya juga ada nama saya disitu kalau anda mau cari walaupun Rendra itu banyak tapi Rendra Trishanto cuma satu makanya Paulina Angel nanti kalau punya anak kasih nama yang unik ya nama anak Paulina oh banyak banget gak ketemu Paulina Angel mungkin banyak juga Samira Ajani nah itu agak unik namanya Furanisita itu agak unik nanti di buku telepon aja susah ketemunya nah tapi dengan adanya sistematika disusun berdasarkan alfabetik sebelah kanan kolom keduanya alamat ya kemudian kolom ketiganya baru nomor telepon maka dengan mudah ditemukan nah itu database tapi mencarinya manual disimpannya di kertas namanya buku telepon akan disebut database manual kalau pakai komputer disimpannya di harddisk nyariknya pakai tangan nah kalau database komputer nyariknya pakai software DBMS apa itu software DBMS nah ini ya software DBMS singkatan dari database management system adalah jenis software paket paket udah jadi untuk membuat dan mengelola database digital di komputer salah satu nama softwarenya adalah microsoft access seperti yang anda pelajari itu ada nama lain oracle sql server apalagi banyak nama-nama lain itu software-soft DB2 dan lain-lain itu nama-nama lain ya jadi tidak mungkin disinformasi akutansi ada tanpa database makanya masuklah ke dalam kurikulum ada mata kuliah namanya pengantar sistem management database kan kemarin udah saya bahas apa saja elemen utama dari SIN udah pada lupa coba saya tanya ke Lisa Marisa elemen utama dari SIN apa ya pak elemen utama SIN itu ada tiga pak people organization sama teknologi oke teknologinya dibagi lagi menjadi hardware software kan dari aspek teknologi itu dibagi lagi dari hardware software IT infrastruktur nah softwarenya salah satunya adalah Microsoft Access ya gitu terus data database software dengan database kan beda ya jadi ada bisa bedain apa bedanya software Microsoft Access dan database Microsoft Access itu softwarenya alatnya untuk membuat database digital database digital adalah datanya tapi banyak orang yang campur aduk ya Access itu database ya Microsoft Access adalah software DBNS nah itu benar software database management system tapi disingkat database jadi Access adalah database itu salah database itu datanya filenya ya jangan-jangan anda gak bisa bedain lagi apa bedanya data dan software nah jangan-jangan anda gak bisa bedain ini coba saya tanya ke ke Putri Mulan tadi pak coba bedanya apa data dengan software bukan bingung gak udah 3 tahun kuliah di Polban bersemester-semester belajar TI biasanya data dengan software bingung kalau software itu pak menciptakan produk untuk membuat data software untuk membuat data udah salah lagi coba diperbaiki sama Amanda Fitri apa bedanya data dan software gila kalau belajarnya malas membaca udah dikasih semua jalan tapi gak dibaca ini kenapa masih ada yang kameranya off ini apa nih alasannya nih gak ada alasan tidak ada pulsa tidak ada kuota kalau gak ada kuota gak usah kuliah pulang kampung langsung nikah umum kalsum kalau gak ada pulsa langsung pulang kampung nikah gak usah kuliah kalau kuliah ada modalnya bikin modalnya jangan banyak-banyak beli pulsa gak banyak 35 ribu saya gak mau alasan-alasan gak ada pulsa itu alasan anak kecil itu Amanda jawab apa bedanya data dan software ini elementer banget sebenarnya pengantar komputer harusnya pengantar teknologi informasi ini harusnya nanya begini tidak dijawab berarti anak tidak tahu jawabannya sangat sangat tidak pantas sudah kelas 3 gak bisa jawab itu apalagi ikut mata kulesin Anggreni coba kalau software itu alat yang untuk mengolah datanya kalau data itu kumpulan informasinya data bukan kumpulan informasi udah salah juga data adalah fakta-fakta yang mewakili dunia nyata sebagai bahan mentah fakta-fakta hari ini berapa suhu udara di Bandung ditangkap tuh pakai satelit atau pakai itu data namanya 20 derajat kemarin 19 derajat selama seminggu 20 19 21 nah itu data namanya kemudian diolah berapa rata-rata suhu kota Bandung selama satu minggu terakhir keluarlah angka 22 derajat nah itu informasi namanya ini udah ngaco nih ikut pelajaran SIM tapi definisi begininya gak ngerti tuh jangan-jangan UTS kemarin nyontek semua itu nilainya jadi gak objektif lagi ya ayu sifat coba apa bedanya data dan informasi saya panggil tiga kali gak ada respons saya anggap tidak hadir ya kalau informasi itu data yang diolah data yang sudah diolah lebih bermakna itu informasi tadi 22 derajat adalah suhu rata-rata kota Bandung dalam seminggu itu informasi karena diolah dulu dihitung dulu di jumlahin dibagi tapi kalau suhu tiap hari itu data fakta data itu harus dari fakta tidak boleh hoax makanya di youtube di google di internet banyak sekali informasi bukan data hoax berbohong nah itu bukan data sudah dipelajari kemarin kualitas data itu harus memenuhi kriteria jadi hoax itu bukan data jadi data itu harus dari fakta kalau faktanya suhu 11 ya 11 gak boleh diubah-ubah kalau dia diubah-ubah dia bukan data kalau dia bukan data dia tidak tidak boleh diolah oleh sim menjadi informasi karena itu akan menyesatkan manager dalam buat keputusan manager buat keputusan menggunakan informasi jadi data dan informasi itu berbeda ya nah data dan informasi berbeda juga dengan software nah ini yang belum terjawab ini ya coba dijawab oleh Elias Nocu karena Elias hadir atau tidak ya Elias tidak adakah berarti kamu saya anggap tidak adir karena saya gak tahu saya gak bisa lihat kamu adir apa enggak hanya dengan suara Rifki Nurzaman ada Rifki Nurzaman ada Rifki Nurzaman kenapa masuk ke zoom kalau orang yang gak ada gak usah masuk ke zoom keluar aja kalau anda masuk ke zoom terus anda kerjain pekerjaan lain atau tidur udah gak usah kuliah keluar aja kalau masuk ke zoom harus ikut kuliah harus dengar kuliah kamera harus on mana Rifki tidak ada berarti saya anggap tidak adir tapi di chatnya katanya ngechat izin ke toilet Pak tadi mana ada Pak kita lihat gak ada tuh di chatnya chat dimana di grup gak ada di chatnya di kolom chat zoom Pak oke coba kita lihat oh yaudah kalau ada izin gak apa-apa ada alasan Pak nah Bakhtiar mana Bakhtiar hadir Pak coba kamu jelasin apa bedanya data dan software kalau ya kalau tadi kan data itu adalah representasi dari fenomena atau fakta yang terjadi di lapangan nah sedangkan ketika kita ingin mengubah data untuk menjadi informasi diolah nah itu menggunakan alat berupa software gitu misal ya Pak itu Pak ya itu jawaban yang bagus jadi software itu adalah alat untuk memproses data menjadi informasi analoginya begini kalau Anda membuat nasi goreng Anda kan perlu resep langkah-langkah membuat nasi goreng pertama apa kedua nah itu mirip dengan software analogi dengan software kalau di komputer langkah-langkah itu adalah software instruksi nah kalau langkah-langkahnya salah resepnya salah ya tentu nasi gorengnya jadi gak seperti yang diharapkan itu software kalau data dalam membuat nasi goreng itu adalah beras nasi cabai telur nah itu data bahan bahan untuk membuat nasi goreng itu analog dengan data nasi goreng itu informasi analog dengan informasi untuk mengubah bahan menjadi nasi goreng harus ada software kalau di komputer harus ada resep kalau dalam kehidupan sehari-hari begitu lalu Anda menyalankan kompor kompor gas menyalankan kompor gas itu ada langkah-langkahnya lagi nah itu namanya software sistem operasi Windows nah Windows itulah yang mengontrol supaya alat-alat komputer bisa bekerja nah dalam dunia nyata tadi ya untuk menjalankan kompor tekan ini tekan ini nah itu namanya analog dengan sistem operasi Windows jadi sekarang Anda tahu data informasi software sistem operasi Windows itu empat hal yang saling berhubungan tapi berbeda tidak boleh lagi itu tidak tahu kalau sudah ikut mata kue SIM apalagi sudah tingkat 3 kalau baru masuk tingkat 1 ya gak apa-apa lah kalau masih bingung-bingung fatal banget kalau itu aja gak tahu nah akhirnya beberapa orang sudah dapat nilai minus gara-gara pertanyaan itu masih dijawab nah kumpulan data tidak selalu membentuk database kumpulan data disimpan di file nah itu dia jangan-jangan file aja gak tahu file data adalah tempat sekumpulan data disimpan Microsoft Word ada filenya ya file itu ada namanya dan ada ekstensinya ekstensi itu menunjukkan file itu dibuat dengan apa jadi misalnya gaji doc itu nama file disimpan di Word gaji xls itu nama file disimpan di Excel gaji accdb ini nama file aplikasi atau program yang dibuat dengan Microsoft Access yang gini-gini gak boleh kembali ke titik nol ya anda hidup di dunia teknologi informasi gitu jangan kayak burung unta masuk ke jalan raya bingung mau delok kiri delok kanan bingung akhirnya gak buat apa-apa diem aja itulah gunanya kita kuliasin biar anda melek teknologi apalagi gaji jpg itu juga nama file tapi gambar isinya jadi ekstensi dari file itu menunjukkan isi dari suatu file data dari suatu file dan software yang membuatnya kumpulan file baru membentuk database kalau cuma dua file itu namanya database sederhana kalau ratusan file berkumpul atau berelasi nah udah belajar juga database relasi itu baru namanya database besar database yang sangat besar itu namanya big data di internet banyak sekali database database yang besar sangat besar big data yang berbayar yang gratis itu banyak nah itulah yang dimanfaatkan oleh business intelligence jadi bii punya kemampuan menemukan mencari sumber-sumber database database yang diperlukan oleh manager atau pimpinan organisasi untuk menyelesaikan suatu masalah secara online dan real time real time itu artinya saat itu juga kalau anda ngisi data di prosesnya besok itu online tapi tidak real time bisa online bisa itu tidak real time tapi kalau anda isi data sekarang saat itu juga hasilnya itu real time misalnya ATM bisa ngambil uang di ATM saat itu juga uang anda berkurang nah itu real time mesin ATM harus real time kalau enggak berbahaya dong ngambil uang terus uangnya enggak berkurang anda ngambil lagi ngambil lagi bangkrut banknya kalau begitu nah membuat teknologi informasi yang mengolah data secara real time itu mahal tapi bank harus melakukannya makanya teknologi informasi perbankan itu mahal hanya dengan cara itu baru transaksi itu aman kalau enggak penipuan semua nanti di mana-mana ya nah itu jadi hubungannya antara bisnis intelijen dengan database sangat erat yang digunakan oleh bisnis intelijen itu adalah database yang anda enggak tahu di mana bahkan anda ketemu datanya juga bingung bacanya nah oleh bisnis intelijen dikumpulkan diolah disajikan dalam bentuk-bentuk yang mudah dimengerti sehingga menjadi informasi yang mudah digunakan pertanyaan berikutnya adalah bisa enggak manajer membuat keputusan tanpa bisnis intelijen bisa hanya dengan database saja bisa tapi akan lebih bagus lagi lebih cerdas lagi proses keputusan para manajer kalau didukung oleh bisnis intelijen itu ceritanya ya nah jadi bisnis intelijen itu enggak mungkin tanpa database jadi sim banyak sim di perusahaan-perusahaan besar terutama ya yang sudah dilengkapi dengan teknologi bisnis intelijen sehingga manajernya menjadi lebih canggih dalam mengontrol mengelola organisasinya membuat keputusan gitu ya nah karena itu kita mulai dengan apa itu database prinsip dari software ini database ini softwarenya kemudian tool dan teknologi untuk mengakses informasi database ya dan seterusnya nah perlu diingat juga bahwa database dan big data ada persamaannya dan ada perbedaannya sebenarnya dua hal yang berbeda tapi saling berhubungan ya database yang disebut dengan database itu adalah data yang bisa dinyatakan dalam bentuk nah ini dia field ya record nah itu dia kalau data itu bisa dinyatakan dalam bentuk field dan record itu database jadi masuk ke file file data lalu membentuk bisa membentuk database tapi ada data nah sekarang di era internet internet dan social media itu ada data bukan berbentuk field dan record apa bentuknya bentuknya adalah komen komen ya teks video CCTV CCTV dan lain-lain nah itu bentuknya nah itu bukan database jadi big data adalah kumpulan database dalam jumlah yang sangat besar ditambah dengan data-data non-database apa aja data-data non-database itu Dinda danika apa aja data-data non-database Dinda tadi udah saya jelaskan jadi Anda bisa menunyimpulkan membuat inferensi apa aja data-data non-database itu kalau kalau dapat non-database itu yang disimpan selain dari yang database pak ya apa contohnya komen nah contohnya apa komentar komentar twitter komen-komen Anda buat di WA group facebook instagram itu kan bukan database itu nggak bisa disebut record nah itu dia jadi big data itu kumpulan dari database record dan non-database gitu dulu data yang bukan database nggak penting sedikit sekali mungkin 10% 20% seluruh digital itu datanya database tapi sekarang terbalik justru komen-komen di sosial media itu sangat penting bahkan bisa mempengaruhi arah bisnis pemasaran politik ya sekarang ada kampanye politik melalui digital marketing gitu ya twitter itu mempengaruhi jadi kalau itu diabaikan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan itu fatal itu makanya diambil semua data diolah nah munculnya big data nah big data itu menggunakan software khusus jadi tidak tidak mungkin mengolah big data pakai software microsoft access oracle dia pakai software khusus hadop misalnya dan sebagainya jadi ada mata kuliah big data tapi yang diajarkan microsoft access nah itu bukan big data itu database namanya jadi database dengan big data ada bedanya furanisita dimana bedanya furanisita dimana bedanya database dengan big data gak ada suara berarti kamu udah keluar dari zoom puranisita mana makanya bersuara jangan lemes-lemes gitu sayangnya cuma dia aja yang puasa semua juga puasa apa bedanya di banyaknya data pak apa bedanya database dengan big data siapa siapa mau jawab siapa yang mau jawab gak ada yang mau jawab ya sudah bedanya saya gak tau makanya pakai hands rise up angkat tangan angkat tangannya mana angkat tangannya saya gak tau siapa yang ngomong itu oke Paulina silahkan jadi kalau misalnya database itu kumpulan dari kumpulan dari beberapa file sedangkan kalau big data itu kumpulan dari database nya jadi database itu sudah termasuk di dalam big data itu pak ya database bagian dari big data ya coba kita lihat gambar berikut biar lebih jelas gambar di sini ada gambar struktur data oh yaudah saya cari di google aja dari buku lain struktur database struktur struktur data dalam hirarki database ini penting gambarnya aja yang mana gambar hirarki data nah ini dia ini ada gambar yang penting ya udah liat gak yang tampil di layar apa bisa liat apa di layar ini pak yang chapter 6 hirarki data jadi database itu ada hirarkinya data yang terkecil dalam database ya bisa liat gak sih nah saya liat ya adalah data item atau field data ya jadi hirarki database namanya yang paling bawah itu adalah field data kumpulan karakter yang mempunyai makna oke nah ini jadi bukan byte bit terlalu kecil enggak enggak dipakai dalam database data item field data misalnya nama alamat ya oke sekarang anda keluarkan KTP anda masing-masing coba keluarkan KTP ktp nah keluarkan KTP saya akan jelaskan dari situ Nida mana Nida Kenapa di off-off kan kameranya Barusan lagi ngambil dompet Terus kenapa di off-off kan Laptopnya disimpen Di kasur pak Sekarang anda lihat KTP anda ya Kita kan sama semua Namanya KTP elektronik Ini ya KTPnya Anda lihat KTP anda masing-masing Nah Nah dari KTP itu Anda lihat nama Titik 2 Nah itu namanya field Field data Atau data item bahasa Indonesia Pertanyaan saya adalah Ada berapa data item Di KTP anda Super tanyaan Dari mulai NIK 1 Nama 2 Tempat tanggal lahir 3 Jenis kelamin 4 Golongan darah 5 Alamat 6 RT 7 Desa Kecamatan Agama 10 Status perkahwinan 11 12 13 14 Foto Foto juga data item 12 Anda tangan 13 Dikeluarkannya Tanggal dikeluarkannya KTP 14 Di kota mana 15 Jadi ada berapa data item Di KTP anda Kurang lebih 15 pak Itu data item Itu namanya Ya Gak lebih jilat database Namanya field data Nah field data itu Dikumpulkan Atau mempunyai Nama Nama field data Nama field data Atau nama Data item Nah itu yang disebut dengan Field name Field name Field name di KTP anda adalah NIK NIK itu field name Semua sama Jadi Field name itu sama Untuk Semua pemilik KTP Gak ada yang berbeda Nah NIK Nama Tempat tanggal lahir Jenis lain Terus sama semua Yang berbeda adalah Yang disebelah kanan Titik 2 Nah itu datanya Jadi field name itu adalah Nama Dari field data Atau nama Dari kelompok Field data Gitu Jelas ya Jadi kalau saya tanya Ada berapa field name Di KTP anda Apa jawabannya Gina Isna Apa jawaban Gina Isna Ada berapa field name Di KTP anda Coba jawab Gina 15 Pak 15 juga 15 Sama dengan data tadi Kan setiap data Ada field name nya Nah Gitu ya Oh dia Nah Susunan Nama-nama Field name Bisa berbeda Bisa berbeda Beda Kalau KTP dulu ya Dulu beda-beda Setiap daerah Punya Susunan KTP Berbeda-beda Kalau sekarang sama Nah itu namanya Struktur data Dalam istilah database Namanya struktur data Ya Kumpulan Kumpulan Nama-nama field Tipe data Panjang data Dan sebagainya Nah Coba kita lihat Misalnya Nama Berapa panjang data Nama 20 20 huruf Maturannya panjang data Berapa panjang data Golongan darah Satu Atau dua Gina Dua Pak Panjang data Jadi kumpulan Dari nama-nama field Tipe data Panjang data Dari suatu Dari suatu Hal Misalnya KTP Kartu Stock barang Atau apa Absensi Nah itu namanya Struktur data Nah Oke udah ya Sekarang kita kembali Ke gambar tadi Nah ini Oke Oke ya Kumpulan Data item Yang menyatakan Subjek tertentu Kumpulan field Atau data item Yang Menyatakan Atau milik Subjek tertentu Nah itu Yang disebut dengan Record Record data Jadi record Jangan diartikan Rekaman Ya Itu dalam Pengertian lain Ya Dalam pengertian Komputer Itu namanya Record data Oke Record data Jadi Satu KTP Itu Mewakili Satu Record data Jadi Kalau di Indonesia Ada berapa penduduk Dewasa 280 juta Berarti ada 280 juta Record data Yang dikelola Dalam database Kependudukan Oke Nah sekarang Subjek yang mana Subjek itu adalah Nama Ini KTP saya kan Namanya Rendra Berarti semua Tanggal lahir Semua data-data Di sini Miliknya Rendra Nah itu adalah Subjeknya Demikian juga KTPnya Lisa Semua data-data Itu miliknya Lisa Jadi Tanggal lahir Lisa Nah boleh diganti Dengan tanggal lahirnya Nida Karena Subjeknya Berbeda Oke Jadi apa yang dimaksud Dengan record Ika Record adalah Mana Ika Kumpulan Kumpulan file Atau data item Yang menyatakan Atau Mirik subjek tertentu Field Bukan file Iya Ini field Ini file Beda Oke Itu namanya Record Oke Kalau Anda Punya file Masiswa Kira-kira Recordnya apa Struktur data Di file Masiswa Apa Ika Kalau Anda Belajar database Bisa pakai akses Anda buat file Di sana Anda buat Nama-nama Field name-nya Gitu ya Apa kira-kira Profile Masiswa Nama Name Kelas Prodi Jurusan Itu Field name Namanya Kumpulan Itu namanya Struktur data Jadi struktur data File Masiswa Seperti itu Ya Ya itu Bagus Jadi Anda Sekarang mengenal Istilah data Item dan Record Kumpulan Record Kumpulan Record Yang Membentuk Satu Kesatuan Itulah Yang disebut Dengan File Data Dalam Contact Database Jadi misalnya Nih Saya punya File Masiswa Record Recordnya Masiswa Semua Maka Filenya File Masiswa Nggak boleh File Barang Berisi Data Masiswa Kalau Recordnya Record Barang 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 Itu namanya File Barang Jadi Kesatuan Itu adalah Filenya Itu File Apa Misalnya File Barang Maka Semua Record Harus Tentang Barang Itu Kesatuan Kalau File Masiswa Recordnya Tentang Masiswa Secara Teknis Bisa Bercampur Aduk Tapi Secara Konsep Database Itu Salah Jadi Tidak Semua Kesalahan Itu Dikontrol Secara Teknis Komputer Nggak Tahu Konsep Jadi Bisa File Barang Anda Isi Record Masiswa Bisa Tapi Itu Kesalahan Total Matal Dari Segi Konsep Makanya Praktek Komputer Tidak selalu 100% Praktek 30% Itu Teori Konsep Kalau Nggak Nanti Anda Mempraktekannya Sesuatu Yang Salah Nah Itu File Jadi File Data Itu Adalah Pengertian Macam-macam Ada File Data Itu Pengertian Adalah Kumpulan Data Yang Disimpan Dalam Suatu Nama File Kan Ada Namanya Tapi Dalam Contact Database Kumpulan Record Yang Membentuk Satu Kesatuan Itu adalah File Nah Kemudian File Data Ini Saling Berhubungan File Data Belum Tentu Database Kalau Dia Cuma Satu File Itu Bukan Database Dua File Atau Lebih Yang Berhubungan Dua Atau Lebih File Yang Berhubungan Berrelasi Itu Baru Membentuk Database Database Itu Basis Data Nah Basis Data Ini Harus Dikelola Oleh Satu Sistem Namanya Sistem Basis Data Nah Inilah Software Ada Software Jadi Database Itu Sejak Dulu Sejak Peradaban Dibangun Itu Sudah Ada Tapi Database Manual Dia Baru Menjadi Fenomena Wajib Ketiga Database Digital Apa Bedanya Database Digital Dengan Database Manual Nah Bedanya Apa Bagaimana Cafie Coba Cafie Bagaimana Cafie Ada Bagaimana Kalau Database Pake Digital Itu Di Rakinya Itu Dari Yang paling Kecil Yang Mungkin Yang Baga Baga Sampai Ke Database Yang Dikelola Sama Sistem Online Atau Sistem Komputer Kalau Manual Itu Bagaimana Mas Memakai Kertas Mungkin Pak Jadi Perbedaannya Bukan Dari Kecil Ke Besar Semua Database Baik Online Maupun Manual Itu Susunan Atau Hirarki Datanya Adalah Seperti Ini Sama Manual Juga Begini Yang Membedakannya Adalah Yang Satu Disimpan Di Kertas Atau Di Kartu Atau Di Map Yang Satu Disimpan Di Komputer Yang Satu Map Itu Dikumpul Kumpulkan Menjadi Lemari Lemari Pengarsipan Itu Besi Itu Manual Manual Nah Kalau Yang Digital Disimpannya Di Komputer Ambil Contoh Misalnya Gini Arsip Pasien Dokter Ya Kanisa Adalah Seorang Dokter Oke Dia Menyimpan Data Pasien Data Pasien Pasti Dimulai Dari Data Item Dia Menyimpan Data Pasien Di Kartu Kartu Namanya Kartu Pasien Itu Manual Data Base Manual Pasti Di Kartu Itu Dimulai Data Item Nomor Medis Pasien Nama Pasien Alamat Telepon Pasti Kan Dimulai Data Item Nah Satu Kartu Sama KTP Tadi Mewakili Record Satu Record Beberapa Kartu Tadi Dikumpulkan Kedalam Suatu Map File Satu File Sama Dengan Satu Map Map Kertas Misalnya Pasien Yang Tinggal Di Daerah Cimahi Di Kota Bandung Kota Cirebon Kebetulan Pasiennya Kenisa Itu Dari Seluruh Jawa Barat Nah Maka Kelompok-kelompok Jadi File Kalau Manual File Itu Adalah Map Kemudian Map Itu Dia Masukkan Ke Lemari Arsip Nah Lemari Arsip Itulah Database Manual Database Manual Bisa Berbentuk Buku Seperti Buku Telepon Bisa Lemari Arsip Jadi Strukturnya Sama Yang Berbeda Adalah Satu Di Kertas Atau Di Besi Lemari Besi Satu Di Digital Itu yang Membedakan Banyak Beda yang Lain Kecepatan Kalau Database Digital Mencarinya Dengan Kecepatan Tinggi Jadi Kalau Database Digital Mencari Data Atau Informasi Menggunakan Software Khusus Nah Itu yang Namanya DDMA Tadi Yang Akses Tadi Tapi Kalau Lemari Nyarinya Pake Jari Pake Tangan Lambat Jadi Banyaklah Kelebihan Perbedaan Yang Lain Kemudian Kapasitas Kalau Lemari Kapasitasnya Terbatas Tapi Kalau Hardisk Kapasitasnya Banyak Sekali Kalau Hardisk Itu Bisa Sampai Terabyte 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 Itu berapa Satu Terabyte Itu sama Dengan Satu Miliar Satu Miliar Huruf Nah Gitulah Kira-kira Sederhananya Kalau Anda Beli Hardisk Eksternal Sekarang Sudah Rata-rata Dua Terabyte Banyak Sekali Jadi Menghemat Pengarsipan Walaupun Tidak Semua Dokumen Bisa Didigitalkan Furanisita Mau gak Ijazahnya Saya ganti Dengan PDF Nanti Kalau lulus Dari Polban Ijazah aslinya Saya sobek-sobek Terus Saya kasih Kamu PDF Mau gak Furanisita Tidak Pak Jadi Dokumen-dokumen Yang ada aspek Legal Itu tetap Tidak boleh Digital Digitalnya Hanya Fotokopi Tapi dokumen-dokumen Lain Misalnya Faktur Berapa Yang udah lewat Udah lewat 5 tahun Itu langsung Diubah Ke digital Jadi Menghemat Ruang Penyimpanan Nah Ini Ada ilmunya Namanya Electronic Sealing System Disitu Juga Dengan Electronic Document Document System Management Yang betul Saya sering Ajar Training Ini Tapi Saya gak Akan Bahas secara Detail Sekilas Jadi Pengarsipan Itu Salah Satu Yang Harus Ada Di Setiap Organisasi Setiap Organisasi Sedikit Saya Singgung Ada Yang Namanya Kantor Atau Office Office Fungsi Office Salah Satunya Menyimpan Dokumen Dokumen Ya Nah Kalau Dokumennya Punya Aspek Legal Seperti Perjanjian Surat Tanah Sertifikat Ijazah Yaitu Gak Bisa Diubah Ke Digital Digital Hanya Fotokopinya Tapi Dokumen Dokumen Lain Yang Sudah Lewat Setahun Waktur Notulen Rapat Segala Macam Diubah Ke Digital Menghemat Anda Bayangin Kantor Kantor Di Segitiga Emas Jakarta Jalan Tamrin Kuningan Gatot Subroto Sudirman Itu mahal Sekali Nyewa Kantor Satu Meter Itu Bisa Dua Juta Sampai Lima Juta Itu Per Meter Jadi Kalau Satu Ruangan Diisi Dengan Arsip Arsip Itu Rugi Diubah Ke Digital Nah Pengarsipan Digital Itu Sama Dengan Database Kumpulan Dokumen Digital Itu Sama Dengan Database Gitu Nah Sekarang Apa itu Big Data Nah Data-data Yang Diolah Oleh TI Itu Bisa Dalam Bentuk Format Database Artinya Field Data Dan Record Yang tadi Saya sebut Tadi Bisa Juga Dalam Bentuk Bukan Record Misalnya Contoh Contohnya Raden Alisa Menulis Surat Mana Raden Alisa Ya Ya Pak Kamu Menulis Surat Dua Halaman Apapun Isinya Terserah Terserah Tidak penting Isinya Tapi Yang penting Surat Oke Ada Berapa Record Surat Yang kamu Buat Katakanlah Kamu Buat Surat Sakit Surat Sakit Sudah Kebayang Istri Isinya Pertanyaan saya Ada berapa Record Surat Sakit Itu Raden Jawab Ada berapa Record Tadi Definisi Record Apa Tadi Coba Ingat Ingat Kembali Satu Pak Satu Record Tapi Dia Dua Halaman Record Itu Apa Tadi Definisinya Raden Alisa Jawab Record Adalah Kumpulan Filt Bata Yang Menyatakan Milih Subjek Tentu Pak Kenapa Surat Tadi Kamu Menyatakan Satu Record Karena Kan Tadi Tukan Record Berdasarkan Subjek Saya Jadi Saya Membuat Saya Satu Record Oke Fieldnya Ada Berapa Kan Harus Lebih Dari Kumpulan Field Lebih Dari Satu Field Fieldnya Ada Berapa Yang Mana Fieldnya Dari Surat Tersebut Tidak Bisa Kita Berarti Kalau Surat Sakit Mungkin Identitas Siapa Fieldnya Jadi Nama Name Class Surat Surat Saya Tidak Bisa Hadir Karena Itu Berapa Field Apakah Setiap Kata Sama Dengan Satu Field Nah Itu Satu Contoh Bahwa Tidak Semua Data Berbentuk Data Item Tidak Semua Data Adalah Kumpulan Data Item Contohnya Contohnya Yang Ditulis Di MS Word Text Yang Ditulis Di Comment Instagram Facebook Twitter WA Itu Tidak Jelas Field Datanya Atau Data Itemnya Yang Mana Nah Itulah Yang dimasuk Dengan Data Bukan Database Nah Jadi Jelas Data Apa Itu Apa Yang Dimaksud Dengan Data Bukan Database Coba Saya Tanya Lagi Ke Tubagus Ahmad Ini Yang Kameranya Off Akan Sering Saya Tanya Untuk Mengecek Anda Itu Ikut Kuliah Atau Cuman Formalitas Saja Mana Tubagus Ahmad Dua Kali Tubagus Ahmad Mana Tubagus Ahmad Kendala Teknis Mana Suaranya Suaranya Sayup Sayup Yang Bener Kamu Kendala Teknis Yaudah Kamu Gak Bisa Ditanya Siapa Lagi Solih Solih Coba Solih Apa Ini Maksud Dengan Data Bukan Database Suat Selim Seperti Ini Ke Anda Ini Pengetahuan Basic Basic Tapi Gak Nangkap Gak Nyambu Karena Tadi Pelajaran Sistem Management Database Gak Ada Teorinya Praktek Semua Oke Coba Jawab Kamu juga Kendala Tennis Gak Jelas Suaranya Ada Noise Yaudah Coba Langsung Aja Belajar Biar 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 Nggak Biar 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 Nggak Biar Tidak jelas suara muda Tidak usah kamu jawab Kendara teknis Pertanyaan saya masa tidak didengar Jadi kalian bukan mendengar kuliah Ini kelihatannya Mengerjakan pekerjaan lain di ruang sana Sampai tidak tahu Pertanyaan saya itu apa Wah ini gawat Siapa yang mau jawab Apa yang dimaksud dengan data Bukan database Konsep sederhana Tapi sulit saya menjelaskan Tidak nyambung Nah inilah akibatnya Karena gak mau baca Kalau anda tidak mau baca dulu Buku-buku kita Gak akan bisa nyambung Makin kesanannya Makin sulit Bingung-bingung Udah Dengan anda membaca Paling tidak Dasar-dasarnya Ketangkep Jadi nyambung Tinggal diperdalam Siapa yang mau jawab Siapa yang mau jawab Omongan saya Yang tidak didengar Apa pertanyaan Bapak tadi Berarti anda bukan dengar kuliah Dengar lagu Yuyo Asana Bentuk field data Jadi yang namanya surat Itu bukan satu surat Satu record Itu salah Itu tidak sesuai dengan konsep Hierarki database Ya surat ya surat aja Itu di luar database Makanya disebut bukan database Di luar database Ya Kayak udah saya bilang Di awal tadi Sebelum Era sosial media Data yang bukan database Tidak penting Tidak diolah Kedalam SIM Tidak ada sistem informasi Yang mau mengolahnya Gak-gak penting Komentar-komentar Apa lagi Itu gak penting Tapi sekarang Di era sosial media Dimana semua orang punya HP Semua orang bisa berpendapat Pendapat yang bisa Jadi banyak Dan mempengaruhi Maka komentar-komentar Di Twitter Mana lagi WA Facebook Itu jadi penting Malah sangat penting Kasus Sambo Terbuka Karena sosial media Kasus Teddy Minahasa Terbuka Karena sosial media Makanya Menteri Paul Hukaman Mahfud MD bilang Sekarang aparat Gak usah lagi main-main Mereka rasanya Merekayasa Kasus Masyarakat udah tau semua Karena mereka bisa melihat Dari internet Sosial media Jadi penting Data-data Non-database tersebut Maka Dikumpulkan juga Oleh perusahaan Dikumpulkan juga Kedalam scene Nah itulah yang disebut Dengan big data Big itu artinya Database Dan non-database Kemudian jumlahnya Dalam jumlah yang sangat besar Itu namanya big Jadi big data itu Perkembangan dari Database Itu yang mau saya sampaikan Paham gak itu? Jadi tidak Tidak semua data Digital itu Database Makanya muncul Istilah big data Cara mengolahnya juga beda Kita gak belajar Kita gak belajar bagaimana Mengolah big data Itu urusan-urusan komputer Softwarenya Hadof dan sebagainya Nah big data Big data itu Banyak sekali Di internet Dikumpulkan Baik Untuk tujuan gratis Maupun tujuan berbayar Bisa dari media-media Masa Bisa dari mana-mana Nah kemudian ada juga Yang bukan database Berbentuk CCTV CCTV itu gak jelas Mana recordnya Mana data itemnya Dulu kan yang namanya data itu Kan harus begini Ini Ini gak jelas Nah maka itu disebut Non-database Data yang tidak bisa Ditentukan record Dan data itemnya Itu namanya Non-database Ya Gitu Ada yang mau ditanya Sebelum Sampai ke Inti-inti Pembahasan Ini belum masuk ke inti Sebenarnya Tapi Dari sini aja Anda udah nyangkut Udah gak nyambung Apa yang dia omongin Itu akan saya bilang Baca-baca Kalau gak Makin kesana Makin Nanti yang nilainya Udah bagus Tiba-tiba jadi nilainya Empat puluhan Nah Ini Oke Ini ada yang bertanya Dua orang Bakhtiar Oke silahkan Iya pak Izin bertanya Pak Tadi kan Untuk Apa namanya Yang bukan data Sama Yang bukan database Sama yang database Nah yang bukan database Itu Seperti Salah satunya itu Kayak Foto dan lain-lain Gitu pak Dan komentar Nah Sedangkan kalau misalnya Kemarin Sepengalaman saya Di Pada saat Pembelajaran Menggunakan Microsoft Akses Gitu pak Itu ada entry Dari Ada disediakan Entry Gamar gitu pak Ke database Nah Ke aksesnya Nah itu apakah memang Masih dikatakan Dalam database Atau Masih Ataupun Non database pak Kan saya bilang Yang non database itu Adalah Text Text Surat Menyurat Data-data yang anda Buat di word MS word Itu bukan database Comment-comment Yang anda tulis Di twitter Instagram Mana lagi Termasuk di youtube Itu bukan database Tapi kalau gambar Itu database Gambar Itu adalah Field Ya Gambar Foto Itu sama Dengan Field Data Seperti KTP Kan ada fotonya Maka foto Itu adalah Salah satu Field Jadi foto Itu bagian Dari KTP Bukan Foto itu Adalah KTP Dari segi Database Foto yang ada Di KTP Anda itu Bagian Dari KTP Anda Tapi di KTP Anda kan Gak bisa Video ya Gak bisa kan Nah 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 Video pun Itu adalah Field Data Bagian dari Database Berarti kan Kalau dia bisa Setiap data Yang bisa Dinyatakan Dalam bentuk Foto Grafik Video Itu bagian dari Database Jelas Satu Video itu Satu Field Satu Foto Satu Field Jelas Yang tidak Jelas Adalah Surat Tadi Surat Sakit Yang saya kasih Contoh Apakah Surat Sakit Itu Satu Field Tidak Karena Panjang Sekali Nah Itu Apakah Satu Surat Satu Record Terus Tadi ada Mahasiswa Yang bagus Logikanya Kan Surat Itu Menyatakan Tentang Diri Saya Apakah Sesuatu Yang Menyatakan Tentang Diri Anda Adalah Database Bagian dari Database Belum Tentu Ya Pokoknya Tadi Field Tadi Apa Kembali Lagi Ke Definisinya Apa Itu Field Data Field Data Itu kan Bahasa Inggrisnya Ya Kalau Bahasa Indonesia Data Item Apa Itu Data Item Itu Kuncinya Disini Kumpulan Karakter Yang Mempunyai Makna Nah Karakter Nah Kalau Surat Itu Maknanya Apa Banyak Banyak Maknanya Jadi Surat Itu Bukan Data Item Contoh Data Item Apa Yang Tadi Sudah Kita Bahas Nama Alamat Angka Lahir Golongan Darah Nah Itulah Data Item Apakah Surat Terdiri Dari Itu Enggak Makanya Surat Adalah Data Non Database Tapi Tadi Agak Salah Nangkep Baktiar Foto Foto Itu Data Item Youtube Itu Data Item Ya Yang Jadi Masalah Komentar Komentar Di Bawahnya Itu Yang Gak Bisa Dimasukkan Ke Data Item Bukan Satu Kata Apakah Setiap Kata Sama Dengan Data Item Tidak Juga Misalnya Saya Pergi Ke Pasar Ini Berapa Item Ini Ini Contoh Saya Pergi Ke Pasar Ada Berapa Item Satu Dua Tiga Berarti Tiga Data Item Enggak Juga Saya Saya Itu Siapa Ada Maknanya Enggak Pergi Ada Maknanya Enggak Berarti Ada Tiga Data Item Berarti Saya Pergi Ke Pasar Itu Datanya Terdiri Dari Tiga Data Item Apakah Dia Menyatakan Record Nah Record Tadi Apa Kumpulan Data Yang Menyatakan Subjek Tertentu Kalau Saya Pergi Ke Pasar Subjek Siapa Saya Nah Saya Itu Siapa Bisa Kenisa Bisa Amanda Bisa Gina Enggak Jelas Jadi Dalam Database Enggak Boleh Data Seperti Itu Maka Itu Data Iya Data Itu Digital Iya Digital Karena Ditulisnya Di Social Media Di Word Tapi Bukan Database Jadi Ada Data Digital Tapi Bukan Database Ini Data Apa Nah Itulah Yang disebut Dengan Big Data Big Data Kumpulan Database Ditambah Yang bukan Database Itu namanya Big Data Jadi Jadi Karena Sudah Mulai Banyak Dan Berpengaruh Kuat Data Data Non Database Itu Bagi Siapapun Secara Politik Pemerintahan Segala Macam lah Maka Sekarang Apa Kata Netizen Nah Kan Sering Begitu Di Acara Acara Maka Perusahaan Pun Mengumpulkan Data Data Non Database Itu Nah Oleh karena itu SIM Zaman Sekarang Dilengkapi Dengan Big Data Nah Big Data Ini Database Maupun Big Data Ini Banyak Yang gratis Di internet Nah Gimana Dikumpulkan Dimanfaatkan Oleh SIM Oleh pimpinan Nah Itulah gunanya Business Intelligence Nah Gunanya Business Intelligence Oke Bakhtiar Terjawab Sangat Terjawab Pak Terima kasih Atas Jawabannya Kayaknya Hanya Bakhtiar Yang mengerti Apa yang Saya Jelaskan Dan Beberapa Yang lainnya Bongong Semua Saya Ngomong Apa Jadi Bukan Ngomongan Saya Yang Salah Kalian Tidak Punya Background Yang Cukup Memahaminya Bakhtiar Punya Makanya Dia Ngerti Sama Apa yang Saya Jelaskan Ada Beberapa Juga Yang Cukup Ngerti Tiga Orang Selebi Ngerti Ngomong Apa Makanya Saya Bila Ikro 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 Baca Bukunya Sudah Dikasih Bukunya Sejak Tiga Bulan Yang Lalu Tapi Males Malesan Bacanya Kalau Tidak Dipaksa Dengan Tugas Tidak Dibaca Jangan Dikasih Tugas Juga Tidak Dibaca Bukunya Dari Google Jawabannya Kalau Jawabannya Tidak Karena Loudon Adalah Profesor Terkenal Terbaik Salah Satu Yang Terbaik Di Dunia Dalam Bidang Sistem Informasi Management Jadi Kalau Anda Menjawab Tugas Saya Dengan Tulisan Tulisan Dosen Dosen Dari Mana Atau Mahasiswa Dari Mana Nulis Nulis Di Google Itu Salah Kurang Berobot Udah Jelas Loudon Itu Dosen Terbaik Salah Satu Terbaik Bukan Paling Baik Di Dunia Tentang Sin Kok Malah Nggak Mau Dipakai Kok Malah Nggak Dibaca Bukunya Nah Itu Fatal Makanya Jadi Kayak Gini Banyak Hal-hal Yang Sulit Dijelaskan Oke Sekarang Pertanyaan Kedua Raden Alisa Silahkan Ya Saya Ini Pertanya Pak Di Halaman DELAS 37 Itu Di Gambar 6,14 Itu Ada Casual User Sama Power User Nah Pertanyaannya itu Yaitu Perbedaan Casual User Sama Power User Apa Dan Apakah Casual User Itu Sama Gitu Pak Dengan End User Terima Kasih Kamu Udah Jauh Banget Belum Nyampe Kesini Tapi Oke lah Bagus Juga Jadi Gambar Ini Menunjukkan Infrastruktur Teknologi Informasi Kemarin Sudah Kita Bahas Jadi Kalau Bisnis Intelijen Mau Dijalankan Oleh Suatu Perusahaan Oleh Polban Oleh Bank Mandiri Oleh Apapun Dia Membangun Infrastruktur TI Yang Sesuai Dengan Bisnis Intelijen Makanya Sebut Bisnis Intelijen Teknologi Infrastruktur Nah Ini dia Oke Pertama Dia harus Punya Data Warehouse Dulu Nah Ini data Warehouse Apa Data Warehouse Itu Nah Ya Coba Kita Cari Jadi Sebagian Bisa Dari Google Kalau Yang Umum Umum Ya Dari Google Juga Gak Apa Kalau Yang Khusus Nah Data Warehouse Itu Adalah Nih Menyimpan Dan Mengenai data Histories Yang Sudah Lewat Dalam Jumlah Besar Nah Jadi Data Warehouse Itu Adalah Kumpulan Data Base Dalam Jumlah Besar Yang Sudah Lewat Itu Data Warehouse Oke Kalau Yang Real Time Nah Dia Bukan Data Warehouse Warehouse Di Gudang Jadi Database Dulu Terbatas Sekarang Sudah Mungkin Banyak Mungkin Banyak Banyak Dalam Satu Kesatuan Itu Namanya Data Warehouse Jadi Data Warehouse Itu Database Yang Besar Tapi Historis Ditambah Dengan Non Database Tapi Real Time Nah Itu Big Data Jadi Big Data Itu Adalah Bisa Didefinisikan Sebagai Data Warehouse Ditambah Data Non Database Yang Real Time Real Time Jadi Anda Bisa Nyari Data Saat Ini Contoh Data Real Time Kenisha Pengen Tahu Bagaimana Perkembangan Virus Covid Di Dunia Hingga Saat Ini Dia Cari Oh Cari Negara Ini Sekian Itu Real Time Bukan Historis Bukan Yang Kemarin Tapi Yang Saat Ini Nah Itu Pakai Business Diligen Jadi Kalau Ingin Mencari Data Yang Real Time Dari Seluruh Penjuru Itu Pakai Business Intelligent Nah Makanya Jadi Business Intelligent Itu Menggunakan Data Real Time Plus Data Warehouse Digabung Ini Data-data Sumber Data Dari Business Intelligent Operational Data 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 Ada Ada Tidak Ada Yang Bisa Gratis Ada Yang Tidak Tapi Bayar Kalau Bayar Bisa Can Macam Perusahaan Penjual Data Di Internet Nah Itu Maksudnya Operasional Data Jadi Ini Real Time Historical Data Nah Ini Data Warehouse Adi Kemudian IoT Data Internet Of Think Data Data Web Sosial Media Nah Ini Yang Sosial Media Itu Walaupun historis Tapi pendek kan, yang barusan diketik Yang barusan di komen Nah itu maksudnya Audio, nah tadi audio, video ya Jadi gambar, video, itu juga termasuk Data-data-data yang dibutuhkan ya Misalnya di Youtube Dipakai itu External data External data itu misalnya data-data yang dijual Khususnya banyak orang yang jual-jual data Bagus-bagus datanya Masalahnya kita gak bisa beli aja, mahal Biro Pusat Statistik Masuk kategori mana Umu Kalsum Kalau di diagram ini, disini Biro Pusat Statistik Sumber datanya Masuk kategori mana Karena Umu Kalsum Iya Pak Jangan-jangan pertanyaan saya gak ngerti Ini bakal ini nanya apa ya Coba jawab pertanyaan saya Biro Pusat Jangan kamu gak tau BPS itu apa ya Nah ini ya cilakanya Kalau Masiswa terlalu spesialisasi BPS itu adalah Biro Pusat Statistik Lembaga yang mengumpulkan data-data Statistik tentang Indonesia Lalu dia memberikan secara gratis Ke siapapun yang membutuhkannya Termasuk Anda kalau buat skripsi Kalau memang datanya cocok dengan Anda ambil aja Minta aja Download aja Nah itu masuk kategori mana disini Umu Apakah dia operasional data umu Tidak Operasional itu data yang sedang berjalan Misalnya Kelas apa aja yang kuliah Yang sedang kuliah online saat ini di Polban Itu operasional data namanya Kan bukan Kan Biro Pusat Statistik data yang udah lewat Historical data Ya Historical yang udah lewat Ya Apakah dia sosial media Bukan Dia ada Ada metodenya ngumpulin datanya Apa dia eksternal Nah jadi ini masuk kategori eksternal data Dan historical data Ya umu ya Ini kamu kayaknya Bakalan dapet nilai D ini Udah nilainya jelek Tapi gak berubah Ya umu ya Kalau kamu gak berubah Stress terus Belajar SIM Siap-siap nanti nilainmu D Kamu harus berubah Lebih rajin Kalau gak bisa bahasa Inggris Banyak cari buku-buku SIM Berbahasa Indonesia Di Gramedia banyak Walaupun sebenarnya Kualitasnya kurang Tapi oke lah Daripada gak ada Beli aja buku bahasa Indonesia Juga gak apa-apa Tapi kamu harus kerja keras Kalau gak kamu dapat nilai D Nah jadi sumber-sumber data Di internet itu banyak sekali Bisa BPS Bisa macam-macam lah Dibentuknya macam-macam Nah itu yang kemudian Dikumpulkan melalui software Namanya Hadoop Jadi Business region itu pakai software Hadoop Bukan software Microsoft Access Gak bisa Dikumpulkan Dijadikan Satu Jadi Misalnya Anda perusahaan marketing Misalnya Ya Itu bagus Misalnya Mengelola perusahaan marketing Maka dia mengumpulkan Segala data yang diperlukan Oleh perusahaan marketing Dari berbagai sumber Di internet Secara real time Maupun history Dikumpulkan Dalam suatu tempat Namanya data lake Ya Kayak ikan-ikan-ikan Dari berbagai sumber Masukkan ke danau Danau nya punya anda sendiri Gitu Lake Nah gitu Terus anda cari-cari Pola-polanya Hubungan-hubungan Ini hubungannya Kesini apa Kesini apa Nah Gitu ya Sudah gitu Kemudian dianalisa Dianalisa Keluarlah hasilnya Nah hasilnya dipakai oleh siapa Kalau dipakai oleh Karyawan biasa Staff Nah itu namanya Casual user Nah Jadi dia Jadi dia pakai Data hasil Anarisa ini Untuk membuat Laporan Lalu laporan Dikasih ke bosnya Nah bosnya itu Power user Bosnya yang mengambil Keputusan Jadi casual user ini Adalah pemakai Dalam suatu Organisasi Termasuk perusahaan Yang tidak membuat Keputusan penting Hanya mengontrol-kontrol aja Biasanya staff Bawahan Tapi kalau power user Dia membuat Keputusan penting Jokowi Menggunakan Informasi dari Bisnis intelijen Nah itu Power user Karena informasi itu Bisa membuat Membantu Dia membuat Keputusan FIFA FIFA akhirnya Mencari data Dari bisnis intelijen Mengenai persepak bolaan Di Indonesia Ya Dia mendengar Dari Menteri Erik Thohir Ketua Umum PSSI Tentang Kenapa ya Kesebelasan Israel Tidak boleh main Dia dengar Terus Erik Thohir bilang Kami jamin lah Bahwa Israel itu Akan dijamin Walaupun mungkin mainnya di Singapura Nanti hasilnya Begini-begini FIFA langsung Ini melanggar prinsip Kebebasan Dalam berolahraga Politik Tidak boleh masuk Keolahraga Oh enggak Kata Ini misalnya nih Kasih Thohir Oh enggak Kami enggak Enggak mempolitasi olahraga Tapi kebetulan Masyarakat tertentu Di Indonesia Ya Dipimpin oleh Umi Kalsum Dan Solih Protes Nah ini misalnya Ini ya Dicerita aja nih Enggak setuju ada Berbau-bau Israel Rahmah juga ikut protes Pokoknya kalau Israel Yahudi Padahal Duta besar Palestina bilang Enggak apa-apa Undang aja Karena bola dengan politik beda Padahal Pelatih kesebelasan Palestina Orang Israel Padahal Salah satu pemain Israel Beragama Islam Dunia sekarang Udah enggak bisa dipisah-pisah Begitu Udah campur-campur aduk Tapi Indonesia masih bodoh Gitu dia Masih nganggap Tokonya kalau udah Israel Yahudi Udah Nah Terikannya nutup-nutupin Barangkali ya Dibuang Enggak Enggak sampai Tapi Orang FIFA Ngeliat dari Bisnis intelijen Dia cari data-data Tentang itu semua Ternyata Protesnya akan Marah Kalau dipaksa Habisnya Dari mana Kurang jam 10 Gimana Gimana Ngitungnya Nanti kita lihat Waktunya Saya terusin dulu Nah Jadi Ada hal-hal Yang tidak Diketahui oleh Orang Indonesia Tapi diketahui oleh FIFA Melalui Bisnis intelijen Jadi Dia akhirnya Ngambil kesimpulan Ini akan jadi Masalah besar Bisa jadi Indonesia terbelah dua Kayak zaman Jokowi Prabowo Maka dia langsung Mutuskan Dibatalkan Padahal Membatalkan Di detik-detik Terakhir Itu sulit sekali Mencari Negara pengganti Harus memesiapkan Dalam waktu sebulan Gak sampai sebulan lagi Itu sulit sekali Sebenarnya Udah terlambat Membatalkan Tapi karena dia melihat Akan cenderung Lebih Luar biasa Efeknya Akhirnya Dia putus Ini karena Dia menggunakan Data-data Seperti ini Nah maka Yang memutuskan Tadi Yang menggunakan Informasi Bisnis Terima kasih Power user Orang yang bisa Memutuskan Kalau kesual Enggak Hanya untuk Keperluan dirinya Sendiri Meningkatkan Kemampuan Dia kerja Nah begitu Kira-kira Jawaban dari Siapa yang nanya Tadi Saya lupa Siapa yang nanya Tadi Alisha Alisha Terjawab Alisha Alisha Itu mana Raden Alisha Oh iya Nah itu ya Pertanyaannya itu Mengenai jadwal Ini ya Saya gak tau Anda tuh Mengenakan jadwal Yang mana Kalau saya mengenakan Jadwal yang ini Coba anda lihat Jadwal yang Yang saya pakai Ini Surat dari Direktur Polban Oke Jadi kita jangan Menterjemahkan sendiri Gitu ya Coba saya lihat Datanya Yang berapa sih Jadwal itu Jangan dosen Menterjemahkan sendiri Itu namanya Bukan berorganisasi Jadi harus pakai SK SK nya Direktur Polban Mana tuh Datanya Kalau saya cari dulu Kalau saya gak salah baca Coba anda kita baca Sama-sama Jangan-jangan Nah ini Ini saya share ke anda ya SK Direktur Polban Tentang perubahan jadwal Kuliah Nih Coba anda lihat Nih Coba anda lihat Nih Sekarang kita kuliah Jam Kuliah kita itu adalah Kuliah jam ke satu Sampai jam ketiga Betul gak Jawab dulu Jam ke berapa Kita kuliah ini Betul pak Nah Kalau jam ketiga Jam berapa selesai Coba lihat di layar Jam berapa Jam berapa Jam sepuluh SK Direktur Polban Jadi anda mau Menggunakan Yang mana Setiap dosen Punya jadwal sendiri Setiap jurusan Itu namanya Kekacauan manajemen Namanya Ya Pimpinan Polban Yang kita pakai Ini dia Istirahat itu kan Gak setiap saat Istirahat Istirahat itu ada jam Ini ada jam istirahat Kalau kita tidak Memotong Jam istirahat Maka kuliah kita Gak dikurangi Ini kan gak Memotong nih Jadi jam 8 Kita mulai Harusnya kan jam 7 Mundurin jam 8 Itulah Itulah Kemudahannya Dimundurin jam 8 Sampai jam 10 Kenapa tiba-tiba Anda bilang jam 9 40 Coba alasannya apa Maaf Bapak sebelumnya Ya kami juga mengetahui Untuk jadwal SIM itu 3 jam sampai jam 10 Tapi sebelumnya Bapak juga kemarin bilang Kalau untuk jam Mata kuliah SIM itu Sampai 9.30 Bapak Terima kasih Oh itu karena kemarin Itu kan darurat Artinya gini Sebelum puasa Memang saya kurangi Karena saya harus mengejar lab Labnya jam Berapa tuh Jam 9.40 Itu Nah sekarang kan labnya jam 10 Mulainya Jadi Anda kembali aja ke sini Paling-paling Kalau mau dikurangi Dikurangi dikit lah Maksud saya gini Kita tuh harus mengacu Ke aturan pimpinan Dari situ kita boleh lah Menafsir-nafsirkan dikit Gitu ya Ini kan Anda mulai jam 8 Bukan jam 7 ya Nah nanti jam 10 Berarti jam 9 Kurang sebelum jam 10 lah Selesai ya Nanti jam 10 nya Baru ke Nah jadi ya Kira-kira 2 menit lagi Selesai 10 menit Sebelum jam 10 saya Gak apa-apa Itu maksud saya Karena banyak sekali Mahasiswa yang Ngarang-ngarang sendiri Gitu Dari mana Apalagi dari dosen Dosennya ngarang sendiri Lagi Jadinya Itu gak boleh Organisasi gak boleh Kayak gitu Gak tau kalau organisasi Pemerintah ya Tapi kalau di swasta Itu gak boleh Semua ada aturan Nah kemarin itu Karena kita masuk Jam 7 Jadi selesainya Sebelum jam 9.40 9.30 Karena 9.40 Langsung praktek Jadi saya percepat Sebenarnya Kemarin itu Yaudah Ini juga udah habis Waktunya sebenarnya Ada pertanyaan terakhir Sebelum saya bubar Sebelum saya tutup Nah supaya Video ini bisa dibaca Oleh kelas lain Ini kan nanti Kelas lain saya suruh baca Maka apa yang Saya tulis tadi Ini saya tampilkan Di layar ya Ya jadi apa itu Bisnis intelijen Anda sudah harus tahu Gitu kesimpulannya ya Dia adalah Satu teknologi Jadi ada softwarenya Ada infrastrukturnya Khusus gitu ya Untuk mengolah data Yang tersebar di internet Menjadi sesuatu Yang berharga Sesuai dengan persoalan Yang dianalisa Nah Bisnis intelijen itu Menggunakan database Dan non-database Jadi bukan hanya database Itu bedanya Kalau pakai akses Itu database aja Selama ini Anda menggunakan myop Itu database aja Semua yang Anda pelajari Database aja Itu datanya Di Excel juga ada Database Excel Tapi kalau ini Non-database juga Nah cuman saya belum Dapat contoh Software Bisnis intelijen Untuk praktek Nah kita Nanti paling video-video Aja saya tampilin Ya Nah Supaya Anda tahu Bahwa database itu Bagian dari bisnis Dari jan Anda harus belajar dulu Struktur data Atau hirarki data Dari database Istilah-istilah File data Data item Field name Record Itu harus tahu Dan yang lebih penting juga Tahu bedanya data Dengan software Tadi banyak mahasiswa Gak tahu bedanya Ya Software itu Penghasil data Software itu Pengolah data Data itu berasal Dari luar Dari kehidupan Anda Sehari-hari Fakta-fakta Dari luar Jadi Bukan software yang menghasilkan data Tapi software yang mengolah data Mengolah dengan menghasilkan Itu berbeda Nah data-data Non-database itu Bisa berupa Comment Text Video-video CCTV Ya Comment-comment Nah itu justru lebih banyak Dan penting pengaruhnya Buat bisnis juga Makanya Dikumpulkan juga Diolah juga Muncul istilah baru Big data KTP adalah salah satu contoh Hierarki database Yang namanya Record Jadi dia kumpulan dari field Membentuk record Oke Database bukan ilmu baru Karena database manual Sejak dulu sudah ada Yang baru adalah Database digital Dan database yang berbentuk Data warehouse Data mining Business intelligence Itu yang baru Oke Oke Saya kira itu aja Sampai ketemu lagi Jadi kita ketemu lagi Hari Besok ya Besok kita lanjut Lanjutkan aja Lanjutkan ya Jadi ini gak akan saya ulangi lagi Tapi kalau ada pertanyaan Anda boleh Bertanya pada saat kuliah berikutnya Ada yang minggu Kuliah saya akhiri Sampai disini Sampai ketemu lagi Besok Sampai ketemu lagi